Surat berharga syariah negara atau suku negara menjadi inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Tahun 2021, alokasi dana SBSN sebesar 14,76 triliun rupiah dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencapai 149,81 triliun rupiah. Menteri PUPR Pasuki Hadi Mujono mengatakan, kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan berbagai inovasi pembiayaan. Pembiayaan SBSN di Kementerian PUPR digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara. Terima kasih telah menonton!